Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Afib Saffi Pakar Bola Mengomentari sepak bola dengan Kesoktauan Culer-culer gue yakin lo semua lagi pada Seneng karena Barcelona menang 4-0 di final Copa del Rey Seneng banget puasa kayak enteng Ngejalaninnya entel buka puasa Juga kayak seger banget gue yakin Sehat-sehat buat kalian semua Yang lagi perang Mungkin di Spetsos sama fans-fans Madrid ya gapapalah orang-orang iri Kadang-kadang mesti ditanggepin juga Gue itu nonton semalam Saking enaknya nonton gue hampir Gak ada catatan gue nikmatin Gue cuma pengen meluapkan emosi Kegembiraan karena Barcelona menang 4-0 Di final 4-0 bro Sebelum kita bahas kepertandingan Kita bahas dulu Salah satu fans rival Yang kayaknya Gak seneng gitu Barcelona kalah Jadi buat fans Madrid Nih fans Barcelona lu dengerin nih Gue ngomong Buat fans Madrid ya Yang udah rela-rela begadang Rela-rela gak tidur Karena cuma pengen ngeliat Barcelona kalah Di parkir bus Sama Atletic Bilbao Mohon maaf ya Barcelona menang nih Barcelona menang 4-0 Keinginan lu fans Madrid Belum bisa tercapai Gak apa-apa ya Terus juga di medsos gue Banyak yang nyerang gue Karena gue upload piala Copa del Rey Katanya fans-fans Madrid bilang Bang Copa del Rey mah Piala Ciki Piala sampah Katanya Katanya Ya Kalau dilihat-lihat Dari urutan terbanyak Pemenang Copa del Rey Barcelona tetap di atas Dengan 31 tropi Yang keduanya Atletic Bilbao Itu ada 23 tropi Di bawahnya lagi Baru Real Madrid 19 tropi Bos Maksud gue gini Gak usah sok munafik Tim lu ajik Masih ngejar Di peringkat 3 itu Masih ngejar Masih ngarepin Pengen menang juga Juara Liga Piala Ciki Piala sampah Seperti yang lu bilang Madridnya kayaknya Gak nganggap Piala itu sampah Cuma kebetulan Madridnya gak mampu Lu ngeliat kayak Aduh gak penting nih Jadi lu yang bilang sampah Lu cuma iri doang Lu cuma dengki Nah disini lu nih Yang ada sampah nih Iri dengki itu Sampah harus diilangin Ya Respect aja Respect Katanya piala sampah Bukan prioritas Waduh Waktu Madrid menang Kemarin Copa del Rey Di arak-arak Keliling Kota Itu Sampah dimanen yang Di arak-arak Keliling kota Gitu Fans Madrid Ya gak usah Semunah Santai Santai Kita santai Semua Terus juga Ada yang bilang gini Ya piala sampah Ngapain Bukan prioritas Real Madrid Bukan prioritas Fans kita Yaelah Kalau itu piala sampah Bukan prioritas Gak kalah juga dong Madrid sama Tim divisi 3 Gak kalah Maksud gue gini Lu kan bilang Kalau piala Copa del Rey Itu piala sampah Ini piala sampah Ada divisi 3 Kita anggap Divisi 1 Oke lah Liga oke Divisi 3 nya sampah Ketemu Madrid Piala sampah Lawan divisi 3 Ketemu Madrid Terus Madrid kalah Terus yang sampah Piala nya Yang sampah yang kalah Yang sampah Yang kalah Ya Gak usah terlalu iri Gak usah terlalu dengki Mungkin kalau lu mau serang sosmed Gue gak apa-apa Cuman ditongolin Mukanya jangan pake akun alter Ya Kantai aja Madrid juga nganggap Itu piala-piala beneran Kok Kalau gak Piala sampah Ngapain diarak Ngapain sampai jatuh Terus disayang-sayangin Enggak Semua piala Bagus lah Menurut gue lah ya Bahkan orang-orang Spanyol Media-media di Spanyol Bilang Kalau final Bilbao Luan Barcelona Itu final legend Karena mereka emang punya Kemistri tersendiri Gitu kan Ya Barcelona juara Trophy terbanyak Di bawahnya Atletik Bilbao Ketemu Jadi pertandingan yang menarik Gitu kan Maksud gue gini Lu kan kalah sama Divisi 3 Kalau misalkan Piala itu real Ya kekuatan asli Lu emang segitu Sebenernya Kalau itu real Mungkin gue bilang Copa del Rey real Segitu Nah gitu aja dulu Buat fans Madrid Sekarang Gue mau mengulas Pertandingan Barcelona Lawan Atletik Bilbao ya Yang gue seneng adalah Barcelona kayak Hampir kembali ke Barcelona Yang awal Dimana ketika Babak pertama Susah menciptakan gol Barcelona itu Ranks Menciptakan golnya Rata-rata Dwi tahun sebelumnya Waktu era kejayaan Maksud gue Lagi bagus-bagusnya Itu Barcelona bisa Menciptakan gol Di menit 60 Sampai 65 Itulah yang terjadi Di pertandingan malam ini Pertandingan tadi malam Ketika susah Bahkan Babak pertama itu Ball positionnya itu Berapa ya 84% Barcelona loh Sisanya Atletik Bilbao Terus gue bilang Gimana caranya Ini Bilbao udah ngasih tembok Tembok itu Babak pertama Gak bisa ditembus Dicongkel gak bisa Terus juga Di Dribble gak bisa Gimana caranya Lu harus punya cara lain Temboknya apa Ditarik Kita lihat Gol-golnya Gol-bola True pass Gol dari Bola cepet Bukan Tiki Taka Enggak Enggak Gue gak ngeliat yang Tiki Taka Tiktok-tiktok-tiktok-tiktok Itu Akhirnya Griezmann memecah Kebuntuan Karena ada beberapa Pemain yang maju Griezmann memecah Kebuntuan Disitu juga Dilanjut De Jong Terus Messi Dua gol Itu Sempat jadi perdebatan Sebenernya siapa nih MVV Apakah De Jong Atau Messi Tapi karena Messi Gol-in Dua Mungkin Lebih Pantes Messi Padahal Lebih Pantes Messi lah Ini gue gak terlalu nyatet ya Pique main aman William Akhirnya dikantongin Yang gue deg-degan Kalo Pique Aduh sprint Akhirnya Pique Dia bilang Saya gak ada masalah Saya fine-fine Saya sehat Lutut saya juga gak ada masalah Akhirnya ya Pique Jadi Pique yang general Di lapangan Belakang Barcelona Semua main aman Sergi Njodes Main aman Yudi Alba Seperti biasa Ngasih-ngasih asis Yang gue salut Ini Diong ya Diong itu Sebenernya Kayaknya Punya dribble Dan fisik Yang lebih kuat Dari Pedri Dia berani Nusuk Kayaknya mulai Ada yang bilangin Kuman Lu sebenernya Punya Kemampuan yang oke Dalam men dribble bola Lu tusuk Sekali-kali Itu yang dilakukan Diong Kayak musuh Kaget Diong bisa kayak gini Akhirnya bisa ngasih Umpan ke Griezmann Akhirnya Ya Umpan ke Messi Itulah yang harus Disadari oleh pemain Barcelona Kalo sebenernya Barcelona tuh hebat Itu Terus juga Semua gol ada Di babak kedua Ya Pergantian pemain Ini semua berkat Baginda Lord Brad White Juga ya Gue mau ngucapin selamat Buat Baginda Lord Brad White Akhirnya Bisa menang Barcelona Itu kalo gak masuk Brad White Bisa digambek Kali ya Sama Atletic Bilbao Walaupun kita sedih Tanpa pemain kunci Coutinho Akhirnya Barcelona bisa menang 4-0 Nah Terus juga disitu Barcelona Ternyata ya Kemarin ada perbincangan Apakah Kuman Pake 4-3-3 Dan ternyata Akhirnya pake 3-5-2 Jadi bukan 3-4-2-1 Langsung 3-5-2 Ada Pedri Di tengah Bareng Buske Dan Diong Sampingnya lagi Ada Des Dan Hildi Alba Di depan Cuma Messi Sama Griezmann Awal-awal kan Griezmann Kayak dikantongin gitu Gue bingung Apakah harus diganti Gak perlu Tapi Pergantian yang cukup efektif Ilaik Moriba masuk Dikasih kesempatan Walaupun gue lebih pengen Moriba tuh dikasih banyak Kesempatannya Lebih panjang Waktu untuk bermainnya Ilaik Moriba masuk Lord Brad White masuk Yaudah Akhirnya Pertandingan berjalan dengan aman Sesuai kemauan Barcelona Sesuai kemampuan Ronald Koeman Sesuai kapasitas para pemain Itulah sebenarnya Barcelona bisa menang 4-0 Gitu Karena ada beberapa kali gue liat Yang gue bilang Salah satu harapan Barcelona Ketika diparkir Yaitu adalah Cipbal Dan Serangan balik Itu yang dilakukan Barcelona Tapi babak pertama buntu Babak kedua Akhirnya Barcelona bisa Memetnya kebuntuan Nah Cakep Terus juga Semua main aman Minggeza main Bagus nih Minggeza Gue demen ya Mudah-mudahan bisa jadi Bisa sama lah Sama Puyol Jangan dibilang The next Puyol Tapi kekuatannya sekuat Puyol Bisa lah Minggeza Walaupun badannya sekarang Masih agak kaku Lanjut ke Laporta Ketika menang Ini Sebenarnya sebelum Kelaporta Gue agak deg-degan ya Kayak Isu-isu yang beredar Rukuman pakai 433 Terus pakai jersey kuning Kadang Kalau faktor lapangan Udah menang Ada faktor lain Yang bikin kalah gitu Kayak misalkan Ada baju yang apes Tapi semalam Gak keliatan kayak gitu Pokoknya semua berjalan Lancar Gue gak banyak catatan Gue udah happy ya 4-0 Udah happy 4-0 Bahkan seorang Laporta Presiden Ketika menang Dia masuk ke ruang ganti Dia merayakan Bareng Pemain Barcelona Nah itu loh Itu-itu presiden yang diinginkan Sama sebuah Klub Sama sebuah Barcelona gitu Presiden yang mau turun ke bawah Yang ngedengerin suara rakyatnya Yang Yang ngedengerin Apa kemauan rakyat Yang mau berbaur sama rakyat Yang mau turun ke jalan Yang mau Mendengar Keluh kesah gitu kan Bukan cuma presiden yang Sebelum-sebelumnya gitu Yang mau memanfaatkan Barcelona Dijadikan lahan bisnis doang Buat reputasi dia bagus doang Enggak Presiden kayak Laporta Itu yang mikirin Bawah-bawah Yang Mengayomi Mengayomi lah Barcelona Jadi Harapan gue buat Barcelona ya Kita tinggal Mudah-mudahan Keuangan Administrasi berjalan lancar Kita bisa beli pemain bintang Cotinho Mau gak mau kita harus jual Ada Kita harus mengkikis Merelakan pemain-pemain yang gak terlalu penting Sekarang di Barcelona Untuk mendatangkan pemain-pemain yang Ya minimal pemain bintang lah Yang gak usah yang bagus-bagus banget Tapi pemain bintang Yang bisa main di level kasta tertinggi Itu aja Ya jadi buat fans Madrid Sekali lagi ya Mohon maaf Belum dikabulin kemauannya Jadi nonton Barcelona menang nih Buat Chouers Semangat Di depan mata ya Ini Barcelona sekarang realistis aja Ngejarnya gak usah yang jauh-jauh Gak usah yang muluk-muluk Yang di depan mata aja Tinggal lah Liga Masih ada 8 pertandingan Ada beberapa kemungkinan Rival-rival terdekat Masih bisa kepleset Jadi Ya sampai titik dari penghabisan Kuman bilang Kita akan berusaha semaksimal mungkin Sampai titik terakhir Mudah-mudahan Ini dampak yang positif Buat Barcelona Ya Chouers Selamat berpuasa Selamat buka puasa Selamat Menjalankan ibadah terawih Ya sehat selalu Buat kita semua Dan Visa Barca Madrid